Oke guys langkah pertama kita akan memotong selang ini ya, selang yang sudah dibawakan dari paket pembelian dan nanti kita akan sambungkan ke ini ya, konektor T ini ya Nah nanti setelah disambungkan akan jadi seperti ini hasilnya ya Oke ya, let's check it out Oke guys setelah kalian setting kabel dengan konektor T tadi kita akan dapat satu rangkaian kabel yang sudah terpasang dengan konektor T Sorry bukan kabel ya, selang Nah selanjutnya kita akan pasang ini ya, nozzle-nya ya nozzle-nya ke dalam konektor ini ya, ada lubang ya ini singkat banget sih, simple banget cara pasangnya tinggal dicolok saja ya, colok nah dicolok dan ini lakukan ke semua ini ya, lubangnya ada ya kita colok semua dengan kita pasang semua dengan nozzle yang sudah tersedia dari paket pembelian Oh iya teman-teman jangan bingung ya, ini kalau yang di paling ujung nanti ada yang bentuknya L gini ya bukan T tapi L, nanti di ujung ini kalian juga bisa pasangin ini ya, nozzle-nya ya jadi ini untuk akhirnya gitu, untuk titik awal atau titik akhirnya gitu ya, jadi kalau T ini kan nyambung terus, kalau ini udah berhenti berarti L ya, jadi jangan bingung ya thank you oke guys, sekarang kita lanjut mau pasang ini ya konektor-konektor tadi kita udah punya ini ya, punya selang semua sudah terpasang dengan nozzle-nozzle T dan terakhir nozzle L nah ini sekarang kita mau pasang mesinnya ya nah ini kita di bawaan paket pembelian sudah ada ini ya soket ini, ini bisa dipasang nanti dipasang kabel selang ini dimasukin yang di sini terakhir nanti ada soket berikutnya ya ini ada soket juga ada satu soket yang berwarna oh ini ada partner saya, Jason ini ya, dipasang ke sini nanti diputar nanti selangnya dimasukin ke sini dan yang terakhir di sambungan selang ini kita akan pasang filter ya ada filter yang sudah dibawakan oleh oleh ini ya oleh paket ya bersama dengan paket coba mana ini ya filternya filter ini filter ini filter nah ini ya teman-teman ya ini filter nanti dipasangin di selang ini nah setelah itu kita akan mulai bisa mulai untuk ini ya oke oke setelah selesai ini tampaknya seperti ini ya ini sudah terpasang ini sudah terpasang ini selang yang besar ya yang hanya 2 meter ujungnya dipasang filter supaya kotoran dari air atau dari cairan yang kita mau pakai ini nggak masuk ke alat dan karena ini terlalu tipis takutnya akan menyumbat nozzle ya ini nanti kita akan masukkan ke cairan ya jerry gen atau ember untuk menyimpan cairan ya oke guys setelah semua rangkaian selesai kalian tinggal menyambungkan selang ini ya selang input ke sumber air bisa ember atau galon atau bak yang kalian perlukan dan kalian bisa langsung mulai ini dengan seperti tampilan ini ya fogging atau asap yang disemprotkan lewat mesin ini thank you